Sejak Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara legislatif Mulai dari surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kota Memasuki hari ketiga, sortir dan pelipatan surat suara ditemukan sejumlah surat suara dalam kondisi robek Dikatakan Ketua KPU Kota Bengkulu, Ryan Rapirasat, pihaknya akan menghitung jumlah surat suara rusak tersebut setelah pelipatan dan penyortiran tuntas sebelum 14 Januari Untuk kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU RI agar dilakukan pergantian Dalam pelipatan dan penyortiran surat suara ini, KPU Kota melibatkan 120 masyarakat dengan upah Rp330 per satu lembar surat suara Untuk temuan yang rusak, ada gak? Ya, kita sudah ada beberapa ya, tidak akan tersebutkan Kita temukan dan akan direkam Dan kita laporkan Pertunjang 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 Itu terakhir di tanggal ini ya kita berarti? Gimana? 14 ya tanggal terakhir Estimasi kita Karena kita mulai tanggal 3 ya Kita butuh sekitar 10 hari atau 11 hari Lebih cepat lebih baik ya Tetapi tetap menjaga kualitas pekerjaan Ferdi Duensyah, RBTV melaporkan